Kamu termasuk pelari yang kalau lagi liat tanjakan bawaannya kesel atau seneng? Nah yang seneng keren banget, soalnya lari di tanjakan itu ngasih banyak banget benefit buat kita para pelari. Mau tau apa aja? Gabung di Fitbit. Hai, welcome to Fitbit Mel sama aku Melani Putri ya. Sebelum kita mulai seperti biasa tolong dikasih like-nya, terus di-share ke teman-teman yang butuh infonya, sama di-subscribe Youtube channelnya aku ya biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Sekarang kita bikin video soal heel training nih teman-teman. Wah ini penting banget karena aku tau banget, banyak di antara kamu para pelari yang gak suka banget setiap ngeliat tanjakan. Apa sih yang kerasa kalau lagi nanjak capek, ngap, ngos-ngosan, udah pegel duluan, sebel duluan, segala hal yang gak enak muncul. Padahal kalau kita lari nanjak itu, apalagi secara spesifik kita latihan heel, banyak banget benefit yang bisa didapatkan. Bener-bener banyak, apalagi buat kamu yang memang mau ikut race di rute yang banyak nanjaknya. Contoh kayak Pokal Reset Marathon, Bandung, terus ada juga Maybank Marathon, terus Jogja Marathon, terus di Borobudur Marathon, itu kan banyak nanjaknya teman-teman. Jadi itulah kenapa sebelum kamu race, kamu harus latihan nanjak dulu. Sambil aku kasih tau ya, banyak sekali manfaat dari heel training. Ini dia. Yang pertama, bisa melatih kekuatan otot kaki kita. Yang pertama, yang terlatih itu adalah paha depan, terus glutsnya kita, terus hamstring, betis, itu semua terlatih saat kita nanjak. Jadi biasanya nih, kalau kita lari di flat, gak ada resistancenya, gak ada bebannya, jadi ngerasanya kayak ya aman-aman aja. Begitu dikasih tanjakan, langsung tuh ototnya akan bekerja lebih keras. Itulah kenapa kita dapetin benefit strength-nya dari latihan nanjak atau heel training. Lalu berikutnya, kita bisa nambahin speed kita dengan latihan heel ini teman-teman. Karena seperti ku bilang tadi, semua otot yang ada di kaki kebanyakan akan terlatih dengan baik. Sehingga saat kita lari di jalan yang flat, itu akan cenderung lebih nambah lagi nih speed-nya kita saat lari. Dan ini memang sangat kerasa teman-teman, kalau kamu coba masukin heels repeat di program mingguannya kamu. Contoh, kamu cari tanjakan, cari kayak bukit gitu, kamu lari secepat-cepatnya 100-200 meter. Lalu turun dengan jogging atau jalan teman-teman, ulang sampai minimal 6 repetisi. Dengan latihan seperti itu, kamu bisa membiasakan diri kamu, membiasakan otot-otot kaki kamu, melatih nafas kamu. Sehingga nanti harapannya, speed-nya juga akan bertambah. Berikutnya, benefit-nya adalah bisa mengurangi resiko injury atau cedera. Karena seperti yang aku bilang tadi, saat kita nanjak, hampir semua komponen tubuh bekerja gitu ya. Otot, lower body kita bekerja mulai dari quadriceps, glutes, betis, hamstring. Nah, saat turunan yang akan kita latih adalah stability sendi lutut kita biasanya teman-teman. Jadi, karena ada completeness, ada kelengkapan dari otot-otot yang terlatih dan bisa melatih sendi lutut juga. Sehingga kita bisa mendapatkan latihan yang komplit secara keseluruhan. Dan ini biasanya bisa membantu kita mencegah cedera, teman-teman. Berikutnya, heels training ini bisa bantuin kita mengatasi rasa bosan. Kebayang nggak sih, rute yang kita pakai tuh rute yang itu-itu aja. Jalanan yang flat, kita udah hafal, udah nggak ada challenge-nya lagi. Jadi, kita butuh tuh kadang-kadang ada satu variasi latihan, yaitu heels training. Yang bikin kita jadi merasa tertantang, jadi ada challenge baru. Dan biasanya sih lebih menyenangkan ya, karena ada mental training-nya juga teman-teman di sana. Dan ini nyambung ke benefit berikutnya, yaitu untuk persiapan race yang memang rutenya ada banyak tanjakan. Jadi, kalau misalnya kamu udah tau nih, kamu akan ikut race di sebuah kota yang udah pasti elevasinya luar biasa. Kamu juga harus masukin latihan nanjak atau heels training ke dalam program latihannya kamu ya. Sekarang, tips-nya untuk lari di tanjakan. Yang pertama, teman-teman, jangan pernah lari dengan pace kencang saat kamu nanjak. Apalagi di race day ya. Jadi, sebisa mungkin larilah dengan pace yang lebih lambat daripada pace kamu yang sebenarnya. Terus, pastikan juga supaya kamu bisa mengatur nafas dengan baik. Diingat ya, teman-teman, saat nanjak, nafas kita sangat membantu sekali untuk bisa boost power kita saat kita nanjak. Yang kedua, perhatikan posturnya kamu, teman-teman. Banyak orang yang merekomendasikan ketika ada tanjakan, coba untuk lean forward badannya, untuk sedikit bungkuk ke depan. Tapi, bukan posturnya dibungkuk-bungkukin. Bungkuknya itu mulai dari ankle, teman-teman. Mulai dari kaki sampai badan, itu menyesuaikan semuanya. Jadi, pastikan kamu ngerasnya tetap tegak, cuman dari bagian kaki kamu, itu ngebantu untuk pelan-pelan lean forward. Jangan dibungkuk-bungkukin ya, karena akan ngaruh banget. Butuh banget nih kamu untuk ngebuka bagian dada, supaya tetap banyak oksigen yang bisa kamu hirup saat kamu nanjak. Berikutnya, perhatikan ayunan lengan kamu saat kamu nanjak. Ini ngaruh banget salah satu kuncian. Kalau aku nanjak nih, ayunan lengannya akan sangat ngebantu momentumnya nih untuk bisa ngedorong badan kamu tetap keep going on ke atas. Jadi, ayunan lengan juga tetap harus diperhatikan. Jangan sampai kamu fokusnya pada kaki aja, sehingga lengannya nggak gerak nih. Jadinya bikin lari kamu nggak efisien dan malah jadi makin capek gitu. Jadi, ayunan lengan tetap harus diperhatikan saat nanjak. Terus berikutnya, saat turunan, hati-hati teman-teman. Karena kita ngerasa tuh abis nanjak, ngeliat turunan tuh nafsu banget kan. Jadi, pengen sikat, kenceng banget, sprint saat di turunan. Hati-hati, karena sendi lutut sekali lagi memang sangat bekerja saat kamu sedang melakukan lari di turunan. Sehingga, kamu perlu tetap memperhatikan langkah kamu. Hindari juga melangkah terlalu lebar-lebar. Karena juga akan bisa mempengaruhi bagian sendi kita. Jadi, tetap perhatikan langkah kaki dengan baik. Kalau aku biasanya lari akan perlahan dengan step yang lebih kecil-kecil saat turunan. Terakhir, ketika sudah sampai di puncak, terus kamu mau turun lagi, kamu harus ingat bahwa kamu harus bernafas. Karena ketika kita naik, ranjakan, udah pasti rasanya enggak banget ya. Nah, pas sampai di atas, coba untuk atur lagi nafasnya. Inhale dan exhale. Cobain tuh turunin heart rate-nya kamu. Sehingga pas turunan atau pas jalannya udah flat, kamu bisa lari kembali di pace-nya kamu yang sebelumnya. Pace normalnya kamu ya. Nah, sekarang kamu jadi tahu nih, tanjakan bukan lagi hal yang menakutkan. Dan justru, malah seharusnya kamu happy ngeliat tanjakan. Karena otomatis ketika kamu nanjak, otot kaki kamu nih akan lebih terlatih, teman-teman. Dan pastikan, kalau emang kamu mau ikut race atau lomba lari yang rutenya tuh hili gitu. Yang banyak nanjaknya, yang rolling, naik turun-naik turun. Latih tanjakannya kamu. Jangan sampai kamu surprise-surprise begitu hari H ngeliat, tanjakan semua isinya. Jangan meluluh, jangan protes ya. Jadi sebisa mungkin, mulai dari preparation training-nya kamu nih. Kamu udah masukin rute heels training. Dan coba deh, aplikasiin tuh semua yang udah aku share tadi ke latihannya kamu. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat ya ke race-nya kamu nanti. Nah, kalau kamu suka sama video aku yang ini, tolong dikasih like ya. Di-share ke teman-teman yang butuh informasinya. Di-subscribe juga di channel-nya aku. Biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, safe feet, stay healthy, and stay in love with Feet It Well. Bye-bye!